Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perlu Belajar dan Terbuka Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 7, 9, dan 10 Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Nikodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21 Menampilkan sebuah percakapan yang begitu mendalam Antara Yesus dengan seorang farisi yang bernama Nikodemus Dan teks Injil pada hari ini Masih melanjutkan percakapan Yesus dengan Nikodemus Yesus rupanya secara perlahan-lahan memberi pemahaman baru kepada Nikodemus Dalam percakapan ini terlihat ada sesuatu yang aneh Sebab Nikodemus yang seharusnya mengerti tentang Allah Karena dia seorang ahli dalam bidang kitab suci Ternyata tidak mengerti apa-apa tentang Allah Seperti yang Yesus ajarkan Maka kita dapat membayangkan betapa parahnya keimanan orang-orang Israel Sebab jika Nikodemus saja yang seorang ahli kitab suci Sekaligus seorang pemimpin agama Yahudi Masih perlu belajar banyak hal Apalagi umat Israel lainnya Hal yang sama berlaku bagi kita Umat Kristiani Jika para pastor Guru agama Katekis Atau orang yang secara khusus ikut kursus Atau kuliah agama Ternyata Masih belajar banyak hal Tentang Allah Apalagi umat biasa Yang tidak pernah kuliah Atau kursus agama secara khusus Saudara-saudari terkasih Percakapan Yesus dengan Nikodemus Diawali dengan pemahaman baru Tentang dilahirkan kembali dari air dan roh Dilahirkan kembali dari air dan roh Kita pahami sebagai pembaptisan Lewat sakramen pembaptisan Kita menguburkan manusia lama Yang terarah kepada kebinasaan Diganti manusia baru Yang terarah kepada keselamatan Ciri-ciri manusia lama ialah Tak mau mengalah Merasa diri tahu banyak hal Memandang diri benar Sehingga tidak mendengarkan Nasihat sesama Sementara manusia baru Ditandai dengan kemauan Untuk belajar Terbuka kepada bimbingan roh kudus Tidak mau menang sendiri Dan rendah hati Dari pemahaman Dilahirkan kembali Yesus mengarahkan Nikodemus Kepada pribadi Yesus sendiri Sebagai sumber keselamatan Seperti dahulu Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga Anak manusia harus ditindikan Agar setiap orang yang percaya Kepada Yesus Beroleh hidup kekal Saudara-saudari terkasih Ada orang yang mengatakan Bahwa semakin kita belajar Semakin kita merasa bodoh Tentu ini ada benarnya Sebab sesungguhnya Ilmu pengetahuan itu sangat luas Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas Kita diarahkan memilih dan menekuni Satu bidang saja Satu bidang itu pun sudah sangat berat Apalagi ditambah dengan bidang lain Misalnya seorang dokter umum Hanya bisa menangani penyakit Atau sakit tertentu yang biasa-biasa saja Jika seseorang menderita penyakit paru-paru Yang parah Maka yang mampu menanganinya Bukan lagi dokter umum Tetapi dokter spesialis Atau dokter yang kuliah khusus Tentang paru-paru Dan biasa kita sebut dengan Spesialis paru-paru Demikian juga dengan sakit yang diderita anak Jika sakitnya tidak kunjung sembuh Maka perlu ditangani Oleh dokter khusus anak Atau kita sebut spesialis anak Hal yang sama berlaku Dalam hubungan kita dengan Yesus Yesus ibarat dokter spesialis Dokter yang khusus menangani Dan menyembuhkan jiwa Serta membawa kita kepada keselamatan Tidak ada selain Yesus Yang mampu menolong Dan menyelamatkan kita dari dosa Saudara-saudari terkasih Untuk memperoleh keselamatan kekal Kita perlu belajar terus menerus Dan terbuka terhadap bimbingan roh kudus Belajar terus menerus pertama-tama Bukan soal pengetahuan Meskipun harus kita sadari Bahwa pengetahuan agama itu juga penting Tetapi yang paling penting adalah Bagaimana kita belajar Terus menerus Mengubah sikap Dan tutur kata kita yang tidak sesuai Dengan teladan Yesus Dan inilah pelajaran yang paling sulit Pelajaran ini tidak bisa kita peroleh Lewat sekolah atau kuliah Sebaliknya Belajar mengubah sikap Dan tutur kata Hanya dapat kita peroleh Dalam kehidupan sehari-hari Dalam hidup bersama Dengan orang lain Kita belajar sabar Justru dari orang-orang Yang menurut kita Menjengkelkan Dan suka membuat masalah Kita juga belajar setia justru Dari orang-orang yang tidak setia Kita juga belajar memaafkan Justru dari orang yang pernah menyakiti Dan melukai hati kita Termasuk orang yang begitu dekat dengan kita Dengan demikian Cara berpikir Dan cara pandang kita Bisa berubah Kita tak lagi menghindari kesulitan Atau rintangan Sebaliknya Kita perlu belajar Dan bersikap terbuka Apakah selama ini Kita sudah belajar Mengubah perilaku Tutur kata Dan cara pandang kita sesuai Dengan teladan Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau datang ke dunia Untuk mewartakan Kerajaan Allah Sehingga semua yang percaya kepada Beroleh hidup yang kekal Bantulah kami umat Supaya kami belajar Dan terbuka Kepada kehendak Dan rencanamu Untuk menyelamatkan Semua manusia Doa ini kami Persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa